Begitukah karakternya seorang muslim, akhirnya terkenal kaji pelit. Kaji pelit, ya karena apa? Setelah berhaji malah justru semakin pelit. Terus Ustaz, hadis ini itu apakah hanya buat orang yang misalnya saya punya ponaan, ponaan saya, kemudian saya asuh karena dia anak yatim. Apakah ini hanya untuk mereka yang mengasuh anak yatim di rumah saja? Atau juga mencakup mereka yang berada di panti asuhan para pengurus? Pengurus itu termasuk ini enggak? Termasuk enggak? Termasuk ya. Pengurus yang ada dalam sebuah lembaga yang dia pegiat sosial yang tadi saya katakan, mendidik anak yatim mengasuh mereka, ini juga insya Allah kata para ulama, termasuk dalam kategori hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka beruntunglah orang-orang yang mendermakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk merawat, mengasuh anak-anak yatim, baik itu di rumah maupun di lembaga. Dan tanggung jawab untuk memelihara anak yatim, itu bukan hanya di tangan keluarga si yatim saja. Wah, anak yatim, anaknya siapa? Lah, kayak itu itu lurku. Bukan saudara saya, bukan kelapa saya. Tidak, tanggung jawab mengurusi anak yatim adalah tanggung jawab kolektif. Seluruh masyarakat. Bukan hanya kerabat. Loh, apa gunanya diambil oleh kerabat? Kerabatnya anak EW10. Sudah miskin, miskin anak EW10 masih ketampak, masih ditambahi lagi dengan anak yatim. Ya gimana hidupnya? Jadi yang namanya tanggung jawab untuk mengurusi anak yatim adalah tanggung jawab masyarakat secara umum. Bukan hanya tanggung jawab, keluarganya si yatim. Makanya Nabi kita s.a.w. dalam sebuah hadith yang diruwayat oleh ema muslim. Beliau bersabda, Orang yang mengasuh anak yatim milik keluarganya atau orang lain. Jadi Nabi s.a.w. memotivasi kita untuk membantu anak yatim bukan hanya anak yatim yang punya hubungan kerabat dengan kita. Tapi juga anak yatim yang tidak punya hubungan kerabat dengan kita. Itu motivasi dari Nabi s.a.w. Jadi yang namanya mengasuh anak yatim tidak harus dari keluarga. Kalau kita melihat ada anak yatim yang terlantar di kampung kita, maka kita pun punya kewajiban. Dan seandainya ada anak yatim yang terlantar di kampung kita, sampai tidak ada yang membantu dia, maka orang satu kampung kena getahnya. Tidak cuma keluarganya. Kalau misalnya ada anak yatim yang terlantar di kampung kita, sampai kelapanan, atau bahkan sampai mati karena tidak ada yang membantu, jangan cuma disalahkan keluarganya. Kita sebagai orang yang punya hati, itu juga bertanggung jawab di hadapan Allah s.w.t. Maka carilah anak-anak yatim di kampung kita. Jangan sampai kita melihat ada anak yatim yang nangis, kelaparan, bajunya, compang-camping, pendidikannya tidak terperhatikan. Di mana orang-orang yang mampu di kampung? Apakah karena alasan dia bukan saudaranya? Oh tidak. Sampai pun kita yang bukan saudara anak yatim itu, punya kewajiban untuk membantu dia. Semampunya. Apa yang kita bisa bantu? Kita bisa beri makan, kita kasih makan. Kita bisa beri seragam, kita kasih seragam. Kita bisa beri apa? Kita kasih. Semampu kita. Makanya kata Nabi s.a.w. Barang siapa yang mengajak anak yatim kaum muslimin untuk makan dan minum bersama kita. Sampai dia itu kenyang. Tak butuh makanan lagi karena sudah cukup kita yang mencukupinya. Kata Nabi s.a.w. Wajabat lahul jannah al-batah. Dia itu pasti masuk surga. Harus masuk surga. Ini kata Nabi s.a.w. Hadith riwayat Abu Ya'ala Dan dinyatakan sahih lighayirihi oleh syakal al-bani. Maka penting buat kita perhatikan anak-anak yatim di sekeliling kita. Masih banyak sangat disayangkan. Masih banyak sangat disayangkan anak-anak yang terlantar anak-anak yatim. Sampai dia menjadi anjal. Apa anjal? Anak jalana. Minta-minta. Masya Allah. Padahal di kampungnya tetangganya mungkin rumahnya mewah, megah. Di kampung banyak konglomeratnya. Banyak tuan. Tuan takurnya. Tuan tanahnya banyak. Tapi tanahnya dipangan dewek. Nanti wetengek. Anak-anak yatim kenapa nanti biarkan di jalan-jalan. Masya Allah. Tanggung jawab Anda pada hari kiamat nanti. Dan mengarahkan anak yatim. Itu bukan hanya dalam masalah duniawi saja. Orang hanya berpikir bagaimana anak yatim bisa makan, minum, berpakaian. Tidak cukup sampai di situ. Itu iya. Itu kebutuhan primer. Tapi selain itu kita juga perlu memperhatikan kebutuhan pendidikan dia. Bagaimana kita membangun karakter anak yatim tersebut. Kita selain memperhatikan makan, minum, berpakaian. Kita juga memperhatikan apakah dia sholat atau tidak. Apakah dia puasa atau tidak. Apakah dia berperilaku baik atau tidak. Perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya urusan dunia. Kita juga memperhatikan urusan akhirat. Syukur-syukur kalau misalnya kita ada anak yatim. Sudah sini saya biayai kamu saya masukkan ke pondok. Masya Allah itu. Masukkan ke pondok kan makan sudah ditanggung. Plus pendidikan agamanya. Setelah itu dia pulang. Dijadikan kader di daerahnya. Wah pahala yang jenengkan itu. Sudah dapat pahala mengasuh anak yatim. Dapat pahala pula untuk mencetak seorang kader da'i di masyarakat. Jadi yang kita pikirkan. Tidak cuma kasih makan, 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 makan. Kasih duit. Ternyata duitnya buat ngerokok. Gimana? Tidak cuma diperhatikan masalah duniawinya saja. Perhatikan pendidikannya. Pendidikan agamanya, ibadahnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah Bagaimana membuat si yatim itu menjadi yatim yang mandiri. Yang tidak lagi bergantung dengan orang lain. Banyak kan? Maaf ini. Di panti asuhan. Banyak anak-anak yang tidak mau keluar dari panti asuhan. Walaupun dia sudah dewasa. Kenapa? Apa? Kepenakan. Iya. Ya di panti asuhan semuanya sudah ada. Nasi, makan, ratu, pati, cur semuanya. Sudah tidak mikir dia mencari nafkah. Apakah dia sampai babahmu di mana? Panti asuhan. Nanti anak-anak panti yang paling senior nantinya. Jadi lurahnya panti nantinya. Apakah seperti itu? Anak perlu diberikan keahlian, keterampilan. Sehingga anak tersebut menjadi mandiri. Dan itu sudah diingatkan oleh para ulama kita dari dulu kala. Di antaranya Al-Hafid Ibn Hajar. Beliau menjelaskan. Dalam salah satu kitabnya. Kata beliau hendaklah. Tidak cukup. Untuk hanya sekedar menafkahi anak yatim. Tapi kita perlu mencerdaskan akalnya. Agar anak tersebut memahami agama Islam yang benar. Kemudian kata beliau mendidik dia agar bisa hidup mandiri untuk hari depannya. Ibn Hajar itu ulama abad ketujuh. Sudah mengingatkan kita. Yang dibikin tidak cuma makan, minum saja. Tapi bagaimana anak-anak itu menjadi anak yang mandiri. Bekali dengan keahlian. Makanya ketika saya baca ada sebuah lembaga yang mengusung jargon ini. Yaitu kemandiri. Saya merasa takjub. Bagus ini. Jadi tidak cukup. Kita hanya menampung sumbangan dari kaum muslimin. Kemudian memperhatikan makan mereka. Minum mereka. Tidak cukup. Kita perlu membekali anak-anak tersebut dengan keahlian, keterampilan. Sehingga mereka suatu saat akan menjadi alumni. Tidak menjadi anak panti. Yang abadi. Kita perlu menolorkan alumni-alumni panti. Yang mereka sudah siap untuk bekerja. Sehingga dia tidak selalu tergantung dengan orang lain. Terakhir nasihat untuk mereka yang bergerak di dalam bidang ini. Hati-hati dengan hartanya anak yatim. Hati-hati dengan hartanya anak yatim. Hartanya anak yatim itu bisa jadi hartanya si yatim beneran peninggalan dari siapa? Ayahnya. Ya kadang-kadang kan ada ayah yang punya harta. Ketika dia meninggal ini harta untuk anaknya. Bisa jadi harta anak yatim adalah memang betul harta dia yang dia warisi dari ayahnya. Atau harta dari orang lain yang disumbangkan untuk si yatim. Hati-hati dengan harta tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. Dalam surat Al-An'am ayat berapa? 152. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah sekali-kali kalian mendekati hartanya anak yatim. Kecuali dengan cara yang paling baik. Jadi kalau kita mau dekat-dekat mendekati anak yatim. Mendekati hartanya anak yatim. Mengelola anak yatim. Jangan dikelola kecuali dengan cara yang paling baik. Allah disini bukan hanya mengatakan dengan cara yang baik. Apalagi kalau sampai dikorupsi. Waduh. Naudzubillahimin thalik. Allah dalam Al-Quran menegaskan. Kalau kalian memegang hartanya anak yatim. Dan kelola lah harta itu dengan cara yang paling baik. Bukan sekedar baik. Yaitu apa? Yang menguntungkan. Untuk kemaslahatannya si yatim. Kemaslahatan hidup mereka. Atau kalau misalnya mau diinvestkan. Yang nanti keuntungannya untuk anak yatim. Betul-betul diinvestkan di tempat yang aman. Yang terpercaya. Usahanya jelas. Sehingga keuntungannya jelas. Jangan sampai hartanya anak yatim. Kita masukkan ke sesuatu yang spekulasi. Lah. Untung ya Alhamdulillah. Orang untung untuk duit kuik. Oh bahaya ini. Kata Nabi SAW. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jawilah oleh kalian. Tujuh dosa besar yang akan membinasakan. Tujuh dosa besar yang akan membinasakan. Salah satunya kata Nabi SAW. Wa'aklumalill yatim. Memakan hartanya anak yatim. Hadith ruwait Bukhari dan Muslim. Ustaz kalau kayak gitu saya gak mampu. Ustaz kalau gak mampu mundur saja. Kalau gak mampu mundur saja. Ini nasihatnya Nabi SAW. Kalau anda merasa anda lemah. Gak mampu Ustaz. Saya kayaknya takut nih. Kalau megang duit banyak. Maaf ya. Memang panti asuhan itu kadang-kadang. Duitnya banyak. Sebagian panti asuhan. Gak semuanya. Itu duitnya melimpah. Karena. Yang namanya komusimin. Alhamdulillah. Banyak diantara mereka. Yang kalau masalah anak yatim. Hatinya apa? Tergerak. Akhirnya. Harta itu melimpah di panti asuhan. Nah ini kalau misalnya. Wah kayaknya saya. Agak silo ini kalau ketemu duit banyak kayak gini. Makanya saya gak kuat. Kalau gak kuat mundur. Lebih baik anda mundur. Kalau anda merasa kuat. Iya. Dan ini nasihat Nabi SAW. Ketika melihat salah seorang sahabatnya. Yaitu Abu Zar. Abu Zar. Abu Zar adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Yang cukup tinggi keimanannya. Tapi Nabi SAW melihat. Abu Zar dalam masalah ini beliau lemah. Kata Nabi SAW. Ya Abadhar. Inni araka da'ifan. Wahai Abu Zar. Saya melihat kamu itu lemah. Saya melihat kamu itu lemah. Wa inni uhibbu lagama uhibbu li nafsi. Dan saya menyayangi kamu. Seperti aku menyayangi diriku sendiri. Nabi SAW menyampaikan nasihat kepada Abu Zar. Dan janganlah kamu mengurusi hartanya anak yatim. Hadith riwayat muslim. Ini karena Nabi melihat. Kamu kayaknya tidak kuat Abu Zar. Bukan karena Abu Zar tidak amanah. Bukan karena Abu Zar tidak amanah. Mungkin karena yang memikirkan itu tidak mudah. Masalah yang mengatur hartanya untuk apa. Untuk apa. Untuk apa. Butuh apa. Butuh pikiran yang berat dan seterusnya. Maka kalau tidak mampu lebih baik mundur. Kalau Anda merasa mampu. Maka majulah insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita buka pintu pertanyaan. Saya ingin menjawab pertanyaan yang kemarin belum terjawab. Masalah apa ya. Masalah lima binatang ya. Masalah lima binatang yang boleh dibunuh di mana? Di tanah haram dan tanah halal. Hadisnya riwayat Bukhari dan muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan muslim. Bunyi hadisnya. Khamsu fawasiqa. Khamsu fawasiqa. Ada lima binatang yang jahat. Lima binatang jahat. Yuktelna fil hilli wal haram. Yang dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Yang pertama alhayyatu. Yang pertama adalah ular. Yang pertama ulam. Yang kedua alhurabul abqa. Yang kedua adalah gagak yang sininya putih. Bagian perutnya apa? Putih. Gagak kan tubuhnya hitam. Kemudian bagian sininya apa? Putih. Itu diperintahkan untuk dibunuh. Yang ketiga alfa'rah. Alfa'rah itu adalah tikus. Yang keempat. Alkalbul akur. Buruh anjing. Ya mungkin kalau istilah kita anjing gila. Istilah kita mungkin anjing gila ya. Itu kayaknya istilah kita. Jadi anjing yang sangat apa? Membahayakanlah. Ya buaslah. Anjing puas. Kemudian yang kelima. Alhudaya. Alhudaya itu. Kalau melihat definisi yang disampaikan oleh para ulama. Burung yang biasa. Mengambil barang-barang berharga manusia. Itu burung apa? Elang. Atau Raja Wali. Diceritakan itu biasa mengambil perhiasan. Burung apa ya? Raja Wali atau elang atau apa ya? Nanti perlu dikaji kembali ya. Jadi diceritakan itu burung yang biasa. Mengambil al-asy'a'ad-daminah. Mengambil barang-barang berharga. Bagaimana status anak yang dibuang oleh orang tuanya? Kita tidak tahu orang tuanya apakah termasuk anak yatim. Ya kalau misalnya belum diketahui apakah orang tuanya sudah meninggal atau tidak ya. Kita belum bisa memastikan. Tapi dia tetap berhak untuk disantuni. Yang ditinggal mati oleh ayahnya. Apakah tetap bisa dinamakan sebagai anak yatim walaupun sudah balik. Dinamakan secara bahasa. Ini yatim. Ini anak yatimnya Fulan. Tapi secara istilah ya dia tidak masuk dalam anak yatim. Masalah hukum mengasuh membantu mereka itu tidak seperti mengasuh membantu anak yatim yang belum balik. Atau boleh kita katakan ini mantan. Mantan? Mantan anak yatim. Bagaimana hukum menyantuni anak yatim pada waktu khusus semisal setiap bulan rojab? Di sembarang waktu ya. Kalau ada hadis yang berbicara masalah ini khusus di bulan-bulan tertentu. Itu setahu saya hadisnya lemah. Hadisnya lemah ketika dikhususkan dengan bulan-bulan tertentu. Apalagi kebutuhan anak yatim itu bukan hanya di bulan rojab. Apakah anak yatim itu kalau sudah lewat bulan rojab dia tidak butuh bantuan? Butuh ya. Sangat butuh. Anak yatim itu dari golongan orang kaya. Sekarang anak yatim itu punya duit banyak. Tapi kan anak yatim karena dia belum balik. Dia itu tidak mampu untuk mempergunakan hartanya. Maka di sini diperlukan ada orang yang mendidik anak itu sampai dia itu balik. Sampai dia itu bisa mempergunakan hartanya dengan benar. Sekarang kalau misalnya anak umur kelas berapa SD? Atau kelas TK? Atau mungkin 4 tahun? Duitnya se-M. Dia tidak tahu mungkin dia malah bawa duit. Kayak bawa apa? Kayak bawa kertas ya. Ini harus ada yang? Harus ada yang membina. Makanya dijelaskan tadi bahwasannya hartanya anak yatim itu adalah bisa jadi harta dari siapa? Orang tuanya atau harta dari sumbangan kaum muslimin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.